Infus Water Infus Water Infus Water menjadi salah satu tren minuman kekinian yang digemari. Bahkan, menenteng sebotol Infus Water menjelma menjadi sebuah gaya hidup baru. Warna-warni dari buah dan sayur membuat Infus Water disukai. Bagi sebagian orang, Infus Water dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan. Di segmen kali ini, Dr. Kandinubraha, spesialis gizi, akan menjawab 6 mitos yang banyak beredar di masyarakat. Berat badan berlebih dapat menjadi super gangguan kesehatan serius, mulai dari diabetes hingga penyakit jantung. Fakta mitos ketiga, mitosnya Infus Water membantu menurunkan berat badan. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah mitos. Hingga sekarang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa Infus Water dapat membantu menurunkan berat badan. Air memang membantu di dalam meningkatkan laju metabolisme tubuh. Ketika Anda sedang menjalankan diet, konsumsi Infus Water bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan cairan Anda. Jika berat badan Anda ingin turun, Anda tetap disarankan untuk menjaga pola makan, kurangi asutan makan, dan juga tingkatkan olahraga Anda. Kurangnya mengonsumsi serat menjadi salah satu penyebab pencernaan menjadi tidak lancar. Fakta mitos keempat, pencernaan yang tidak lancar dapat menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani. Mitosnya, mengonsumsi Infus Water dapat membantu melancarkan pencernaan. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Ini adalah fakta. Konsumsi air, salah satunya dari Infus Water, dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Yaitu dapat membantu kerja usut di dalam mencerna makanan dan juga dapat melarutkan zat-zat gizi lainnya. Konsumsi air dapat membantu agar kinerja tubuh akan lebih optimal, sehingga proses pembuangan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh yang menggunakan media air akan lebih maksimal. Saat ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik, tentu dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Fakta mitos kelima, ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring racun dalam tubuh. Mitosnya, rutin mengonsumsi Infus Water dapat mencegah penyakit batu ginjal. Apa ya kata Dr. Feni, fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Konsumsi air yang didapatkan dari Infus Water dapat membantu aliran urin menjadi lebih baik dan lancar. Sehingga dapat mencegah terbentuknya batu ginjal. Infus Water yang ditambahkan buah-buahannya asam seperti lemon, jeruk nipis, dan juga jeruk yang mengandung asam sitrat dan kalium di dalamnya dapat membantu mencegah terbentuknya batu ginjal. Fakta mitos ke-6 Di masa pandemi, mengonsumsi buah dan sayuran yang mengandung vitamin C dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsi Infus Water. Karena mitosnya, konsumsi Infus Water dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah mitos. Memang buah dan sayur terkandung di dalamnya berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Warna-warni yang ada pada buah dan sayur mengandung zat antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi sayangnya, ketika dikonsumsi dalam bentuk Infus Water, kandungan vitamin dan mineral yang didapatkan hanya dalam jumlah yang minimal. Jika Anda ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, Anda harus mengonsumsi vitamin dan mineral yang cukup. Salah satunya didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Anda juga harus menerapkan pola gizi yang seimbang. Di antaranya, mencukupi kebutuhan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bagaimana pemirsa? Sudah jelaskan manfaat dari konsumsi Infus Water? Nah, kali ini Dr. Veninobraha, spesialis gizi klinik, akan berbagi tips membuat Infus Water. Yuk, kita simak! Bagi Anda yang tidak suka konsumsi air putih, Infus Water merupakan salah satu alternatif minuman yang sehat. Di dalamnya, mengandung ekstrak alami dari buah-buahan dan sayur-sayuran, dan juga mengandung gula yang alami yang berasal dari buah-buahan. Kemudian, tanpa adanya tambahan pemanis sintetik, tambahan pengawet, dan juga pewarna. Bagaimana jika di depan Anda ada botol minuman yang transparan seperti ini, kemudian diisi dengan air dingin, lalu ditambahkan dengan berbagai warna dari buah-buahan dan sayur-sayuran, seperti yang akan saya buat hari ini, yaitu dari buah-buahan stroberi, lemon, dan juga mentimun yang segar. Apalagi ketika cuaca sedang panah seperti ini, pasti siapapun akan tertarik untuk meminumnya. Nah, berikut saya akan bagikan tips bagaimana cara membuat Infus Water yang baik. Cara pembuatannya sangat mudah dan sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan, saya punya botol minuman yang transparan seperti ini, kemudian Anda dapat siapkan kurang lebih 500 ml sampai 1 liter air, tergantung dari kapasitas dari si botol minuman yang Anda gunakan. Kemudian Anda dapat siapkan beberapa potongan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saran saya, Anda boleh memilih buah-buahan yang rasanya asam atau netral, contohnya adalah seperti buah stroberi, kemudian seperti buah lemon, atau pilihan buah lain seperti buah jeruk nipis, jeruk, dan juga apel. Untuk buah-buahan yang manis, tidak disarankan digunakan untuk dipakai di dalam Infus Water. Kemudian Anda bisa mengganti aneka rasa buah dan sayur setiap hari sesuai dengan selera Anda. Jangan lupa, sebelum membuat Infus Water, Anda harus cuci bersih buah dan sayur yang Anda gunakan, dan juga bahan-bahan yang akan Anda gunakan. Nah, saya akan membuat Infus Water hari ini. Saya akan masukkan ke dalamnya air matang. Lalu saya akan tambahkan beberapa potongan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya akan memilih buah stroberi. Kemudian ini saya akan menggunakan kurang lebih 4 buah stroberi. Yang saya potong, dibagi 2. Kemudian saya akan gunakan buah lemon. Kemudian saya akan potong. Dan kita tambahkan mentimun. Lalu Anda juga bisa menambahkan penambah seperti daun mint, seperti yang ada di depan saya, atau Anda dapat menambahkan seperti jahe, kayu manis, atau sereh. Saya akan menambahkan dan memasukkan semua bahan-bahan ke dalam botol yang berisi air. Jangan lupa ya, sebelum Anda memegang buah dan sayur ini, Anda harus mencuci tangan Anda terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahannya ke dalam. Lalu saya akan menambahkan daun mint di dalamnya, saya akan ambil beberapa lembar. Lalu saya tutup. Nah, sudah jadi infuse waternya, ketika sudah jadi Anda harus diamkan buah dan sayur selama beberapa jam sebelum Anda mengkonsumsinya. Buah dan sayur yang ada di dalam botol minuman ini hanya boleh digunakan untuk 2 kali penambahan air putih. Ketika sesudah itu, Anda harus mengganti buah dan sayur yang baru. Nah, dengan Anda mengkonsumsi infuse water, Anda mendapatkan 2 manfaat sekaligus. Yaitu manfaat dengan mengkonsumsi air putih, dan juga manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayur.